Bapak kami di dalam sorga Kami meminta engkau bergabung dengan kami disini Dan memberikan rohmu kepada kami Dan biarlah kami dapat mengerti akan firmanmu Dalam nama Yesus kami meminta Amen Pagi ini saya akan dengan singkat membagikan empat pemikiran Yang pertama berhubungan dengan burung yang indah Di Indonesia kamu mempunyai burung matahari Dan ini adalah burung-burung yang menghisap Sari madu Sari bunga Dari bunga-bunga yang ada Dan di tempat kami Ada di Amerika Ada Merupakan burung yang hampir sama Yaitu namanya hummingbird Bukti kenapa Dari burung-burung ini membuktikan Bahwa setan tidaklah berkuasa Dimana-mana Karena setan membenci burung-burung yang indah Dia membenci burung-burung yang dapat bernyanyi Dan burung-burung ini Adalah sangat kecil Karena seorang anak kecil pun Mereka dapat Meremukan burung ini Tetapi kenapa setan tidak membunuh mereka semua Karena tangannya seperti terikat di belakang Karena dia tidak diperbolehkan untuk membuat bencana alam Membuat kerusakan di alam Bagaimana dengan Anda? Dia membenci Anda Kenapa Anda masih hidup? Ada beberapa orang Pada waktu bangun tidur Seringkali Mereka merasa ada tekanan yang berat di dada mereka Mereka tidak bisa bersuara Dan tidak bisa berteriak Dan merasa bahwa setan sedang berusaha untuk membunuh mereka Bukan setan Setan tidak akan menunggu sampai Anda bangun Ini merupakan bagian dari mimpi Anda Yang tidak berjalan dengan baik pada waktu pagi Apa yang terjadi? Bahwa Anda punya mata terbuka sebelum pikiran Anda terbuka Setan terikat dan tidak bisa melukai Anda Seperti Tuhan membatasi dia dengan hanya mempunyai akses ke satu pohon di taman Eden Allah bahkan membatasi dia pada saat ini Dia diperbolehkan untuk membisikkan sesuatu ke telinga Anda Dia dapat memberitahukan kebohongan Dia dapat membuat dosa kelihatan menarik Tetapi hanya itu Kecuali kalau Anda membiarkan dia masuk ke dalam kehidupan Tetapi itu sekarang menjadi kesalahanmu Jadi biarkan saya tuntaskan ide ini Ada seorang wanita disini di depan kemarin Dan membagikan permohonan doanya Dimana Allah mau memberkati anak-anaknya Supaya guru sekolahnya membebaskan mereka dari masuk hari sabat Dan saya berharap bahwa itu akan dikabulkan Tetapi saya ingin mengatakan sesuatu kepada dia dan kepada semua Anda disini Setan tidak berkuasa untuk memaksa Anda berbuat dosa Jika ada dapur api di depan sini Dan ada seorang raja besar disini Dan kemudian menyuruh Anda untuk tunduk kepada berhala Dan kalau memerintahkan Kalau Anda tidak menundukkan kepala Anda akan dibakar Anda tidak perlu Tidak harus menyembah berhala itu Kalau guru itu memaksa Untuk Anda keluar dari sekolah itu Dan Anda tidak akan pernah mendapat pekerjaan Anda tidak perlu bersekolah di hari sabat Karena setan tidak pernah bisa memaksa kita untuk berdosa Dan pada waktu kita berdiri di depan tahta Allah yang putih itu Kita tidak akan berkata kepada Bapak Saya harus melakukannya Anak-anak saya lapar Saya tidak punya pilihan lain Anda tidak akan mengatakan demikian Karena Anda tahu Karena Tuhan akan memelihara anak-anaknya Jika Anda setia Dia yang akan memberikan makan kepada anak-anak Anda Nah inilah pikiran yang pertama yang saya punya Setan tidak bisa berbuat banyak Yang hanya dia bisa berbuat adalah berbohong kepada Anda Dan membuat dosa sangat menarik Dia akan membuat tekanan kepada Anda melalui teman-teman Anda yang dipengaruhi oleh dia Tetapi dia tidak pernah bisa memaksa Anda untuk jatuh dalam dosa Dan pada waktu Anda rela untuk mati daripada jatuh di dalam dosa Anda adalah orang Kristen Yang kedua Mengenai kebangunan rohani Gereja sedunia Advent sedang mencari kebangunan rohani Dan kita sudah setahun ini mendoakan untuk kebangunan rohani Dan kebangunan rohani terjadi di seluruh dunia Dan ada beberapa dari antara Anda juga mengalami kebangunan rohani di sini Dan kebangunan rohani ini adalah hal yang sangat menarik Adalah kombinasi pekerjaan alam melalui roh kudus Dan keputusan Anda Dan perasaan Anda hasil dari keputusan Anda tersebut Sebenarnya pekerjaan roh kudus lah itu untuk membangunkan kerohanian kita Tetapi karena kita selalu bergantung kepada perasaan atau sentimental Jadi kita selalu memikirkan perasaan apa yang saya akan dapatkan dari situ Jadi dengan sederhananya Anda diciptakan Anda dan saya diciptakan Tidak untuk mempunyai perasaan yang selalu di tempat yang tinggi Atau selalu senang atau gembira Bahkan kalau Anda tetap berada di keadaan emosi yang tinggi Dan yang bersemangat selalu di atas Anda punya sistem syaraf akan rusak Ada beberapa wanita di sini pun tidak suka untuk bersemangat seperti itu Karena sudah belajar dari pengalaman Setelah mereka bersemangat mempunyai emosi yang tinggi Kemudian menjadi depresi Biarkan saya kembali ke poinnya Kebangunan rohani datang dan pergi Tetapi kebangunan rohani membawa kepada suatu keputusan Dan keputusan itu bisa tetap di situ Jika kebangunan rohani dibarangi dengan reformasi Contohnya minggu ini Anda memutuskan untuk tidak lagi mendengarkan jenis-jenis musik tertentu Itu adalah reformasi yang adalah hasil dari kebangunan rohani Seminggu setelah itu Anda punya perasaan mungkin tidak terlalu bersemangat sama seperti sebelumnya Jangan takut mengenai itu Karena Anda tidak memerlukan perasaan yang selalu bersemangat atau yang tinggi Karena tidak selalu itu menolong Alasannya mengapa Anda mendapatkan perasaan yang tinggi sekarang Karena itu adalah sesuatu yang indah untuk melihat roh Tuhan bekerja di masing-masing kita Tetapi roh Tuhan juga mengerti akan sistem saraf kita Dan dia tidak akan menahan Anda di tingkat emosi yang selalu tinggi atau bersemangat tersebut Karena kalau seseorang tetap bersemangat atau beremosi tinggi Dan pikiran mereka jadi tidak seimbang Dan kemudian akan menjadi fanatik Apa yang terjadi sesudah kebangunan rohani? Suatu periode di mana kurangnya perasaan yang tinggi itu Tetapi pengetahuan yang bertambah-tambah Dan tetap bertambah Suatu bencana Kalau Anda menginginkan perasaan yang selalu tinggi itu Lalu Anda berusaha mencarinya di tempat-tempat yang lain Karena perasaan yang indah yang Anda dapatkan di kebangunan rohani Anda bisa dapatkan dari minum marihuana Atau kokain Atau dari seks Karena banyak cara untuk mendapatkan perasaan itu Anda tidak perlu perasaan tersebut Tetapi Anda perlu reformasi Ini adalah pemikiran saya yang kedua Pemikiran yang ketiga Adalah pelajaran Alkitab Bukalah Matius Fatsal yang ke-8 Matius 8 ayat yang ke-7 Berbicara mengenai seorang perwira Roma Mulai dari ayat yang ke-6 Tuhan hambaku terbaring di rumah Karena sakit lumpuh Dan ia sangat menderita Apakah perwira ini mencari sesuatu Untuk kebaikan dia atau kebaikan hambanya Untuk orang lain bukan Akhir dari ayat 5 Apakah dia datang dengan biasa saja atau dengan sungguh-sungguh Dia datang dengan memohon dengan sungguh-sungguh Apakah Anda ingat apa yang dikatakan Alkitab Doa seseorang yang sungguh-sungguh mendapatkan banyak Banyak doa yang hampir-hampir tidak ada gunanya Karena tidak ada kesungguh-sungguhan di dalamnya Tetapi perwira ini sungguh-sungguh dalam permintaannya Ayat ke-7 Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Cerita ini akan berbeda sesudah itu Dan Yesus bersama tentara itu akan berjalan ke rumahnya bersama-sama Lalu kemudian Yesus akan menumpangkan tangannya Di atas pembantu itu Dan pembantu itu akan sembuh Tetapi bukan itu yang terjadi Ayat ke-8 Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Banyak orang berdoa Seakan-akan Meminta Tuhan untuk berterima kasih kepadanya Sangat mengganggu kepada saya Pada waktu seseorang Membicarakan seseorang yang sudah meninggal Dan membicarakan seakan-akan Orang itu adalah Orang yang sudah meninggal itu adalah orang yang baik Dan Allah seharusnya Menyelamatkan dia ke surga Kita bukanlah orang-orang yang baik Kalau kita diperbolehkan untuk naik ke surga Semua surga akan heran Karena kita tidak siap untuk itu Dan perwira ini mengerti sesuatu tentang itu Saya tidak berharga Akhir dari ayat ke-8 Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Lihat ayat yang ke-10 Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia Berkatalah kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku lihat Aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel Yesus berumur 30 tahun Dia tidak pernah Dalam hidupnya melihat Iman sebesar itu Di orang-orang Yahudi Dan iman yang besar itu Dipunyai oleh orang di luar Orang Yahudi Bukan orang yang Mementingkan diri Tetap untuk mencari Kebaikan untuk orang lain Dan bersungguh-sungguh dalam permintaannya Dan dia tidak merasa layak untuk menerimanya Mari kita sekarang buka Fatsal yang ke-14 Dari buku yang sama Fatsal yang ke-14 Dan ayat 28 Kita disini berbicara mengenai Petrus Dan lalu Petrus berseru Dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu Surulah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Lalu kata Yesus Datanglah Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas Mendapatkan Yesus Di atas air Bagaimana Anda pikir mengenai Imannya Petrus Apakah iman Petrus lebih besar Daripada iman dari perwira tersebut Perwira Roma Untuk mempunyai iman Yang dapat berjalan di atas air Lihat ayat yang ke-30 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Lalu segera Yesus Mengelurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Apakah Petrus mempunyai Iman yang besar Petrus mempunyai Iman yang kecil Perwira Roma itu Mempunyai iman yang besar Petrus adalah bagian dari gereja Dan perwira Roma Di luar dari gereja Dan Petrus meminta Berkat untuk dirinya sendiri Untuk berjalan di atas air Tetapi perwira Roma itu Meminta berkat Untuk orang lain Kita akan kembali Kepada cerita ini Sebentar Mari kita sekarang lihat Fatsal 15 Ayat yang ke-22 Maka datanglah Seorang perempuan Kanaan Dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku Ya Tuhan Karena anakku perempuan Kerasukan setan Dan sangat Menderita Apakah dia datang kepada Yesus Dengan sederhana saja Atau dengan sangat Bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh Apakah dia mencari Kesembuhan untuk dia sendiri Atau untuk orang lain Untuk Apakah dia bagian Daripada gereja Atau tidak Bukan bagian Daripada gereja Dia seorang Kanaan Orang yang Bangsa yang Seharusnya Dibinasakan 1400 tahun Yang lalu Tetapi Yesus Tidak menjawabnya Dia berteriak Dia memohon Dan tetap memohon Sehingga Murid-muridnya Ingin mengusir dia Lalu kemudian Akhirnya Yesus berkata Dalam ayat 24 Aku diutus Hanya kepada Domba-domba Yang hilang Dari umat Israel Itu seharusnya Sudah melukai Perasaan Dari wanita tersebut Dia Menangis Atau Meminta dengan Sangat kepada Yesus Tetapi Yesus Tidak menjawab Sama sekali Permintaannya Dan Murid-muridnya Tidak menyukai Perempuan ini Lalu kemudian Yesus berkata Yesus hanya Menolong Orang-orang Israel Kebanyakan Kebanyakan orang Akan berbalik Dan meninggalkan Dia Meninggalkan Yesus Kemudian Tetapi perempuan Itu mendekat Dan menyembah Dia sambil berkata Tuhan Tolonglah Aku Dia tetap Meminta Walaupun Jawabannya Seperti Tidak ada Atau Tidak akan Dijawab Tetapi Yesus Menjawab Tidak patut Mengambil Roti Yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya Kepada Anjing Apakah ada Perasaan Rasis Di sini Di Indonesia Seharusnya Anda malu Saya tinggal Di daerah Arkansas Di mana Banyak juga Masalah Rasis Di sana Rasis Terjadi Antara Orang-orang Kulit putih Dan kulit hitam Saya tinggal Pernah tinggal Di tempat Di mana Orang-orang Yang berkulit hitam Akan keluar Dari kota Tersebut Jadi Di mana Saya tinggal Saya harus Jaga Pembicaraan Saya Karena Apa yang Saya ucapkan Dapat Disalah Mengerti Akan Dianggap Sebagai Rasis Apabila Saya bertemu Di satu Pojok Dengan Seseorang Dan Saya akan Menceritakan Kepada Anda Dan Saya tidak Boleh Mengatakan Saya Berkulit hitam Di sana Karena Saya tidak Akan Mengatakan Demikian Kalau Orang itu Berkulit putih Jadi Saya harus Berhati-hati Akan Apa yang Saya ucapkan Yesus Tinggal Di mana Ada Rasis Disitu Dan Orang-orang Yahudi Tidak Suka Atau Prejudis Berperasangka Kepada Orang-orang Bukan Yahudi Pada Waktu Yesus Membandingkan Dia Dengan Anjing Itu Mungkin Dapat Membuat Dia Perempuan Itu Menjadi Sangat Marah Kalau Itu Membuat Anda Marah Anda Adalah Seorang Yang Sombong Dan Sombong Adalah Dosa Apakah Wanita Ini Wanita Yang Sombong Lihat Ayat Yang Kedua Puluh Tujuh Kata Perempuan Itu Benar Tuhan Namun Namun Anjing Itu Makan Remah Remah Yang Jatuh Dari Atas Meja Tuhannya Apakah Dia Merasa Layak Untuk Menerima Pemberian Pemberian Besar Dari Surga Dia Relah Untuk Dibandingkan Dirinya Dengan Anjing Untuk Merendahkan Dirinya Di Hadapan Yesus Lihat Apa Yang Yesus Katakan Hai Ibu Besar Iman Ada Hanya Dua Kepada Dua Orang Yesus Mengatakan Besarlah Iman Mereka Berdua Berasal Dari Di Luar Gereja Dan Keduanya Mencari Berkat Untuk Orang Lain Dan Mereka Berdua Bersungguh Sungguh Dalam Permintaannya Dan Keduanya Tidak Merasa Layak Dan Mereka Pun Mempunyai Satu Pendapat Yang Sama Untuk Tidak Membedakan Ras Perwira Roma Tidaklah Terkenal Di Antara Orang Orang Yahudi Jadi Dia Harus Menembus Perbedaan Ras Tersebut Itulah Iman Yang Besar Kalau Anda Menerima Iman Yang Besar Rubah Cara Berdoa Mulai Berdoa Untuk Orang Lain Gantinya Untuk Anda Selalu Dan Berdoa Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Bukan Seperti Anda Berbicara Kepada Tetangga Anda Anda Mendengar Bahwa Anda Berbicara Kepada Tuhan Seperti Berbicara Kepada Seorang Teman Tetapi Teman Yang Bukan Sederajat Dengan Saya Jika Saya Menjadi Teman Seorang Presiden Saya Tetap Akan Memanggil Dia Tuan Presiden Kalau Anda Berteman Dengan Seorang Raja Dia Tetap Seorang Raja Dan Kalau Anda Berteman Dengan Allah Anda Tetap Sangat Kecil Tidak Dari Antara Keduanya Tidak Merasa Tidak Layak Di dalam Doa Saya Saya Sering Mengatakan Demikian Bapakku Saya Tidak Layak Untuk Menerima Pemberian Apapun Dari Padamu Tetapi Anak Yesus Layak Untuk Menerima Pemberian Itu Oleh Karena Dia Maka Saya Meminta Apa Yang Dia Layak Terima Yesus Yesus Layak Terima Itu Salah Satu Cara Untuk Mengekspresikan Bahwa Kita Tidak Layak Menerima Apapun Lihat Fatsal 16 Ayat Ayat Yang 5 Pada Waktu Murid Murid Yesus Menyebrang Danau Mereka Lupa Membawa Roti Yesus Memberi Makan Beberapa Ribu Orang Dua Fatsal Sebelumnya Dia Memberi Makan 5 Ribu Orang Di Fatsal 14 Dia Memberi Makan 4 Ribu Orang Di Fatsal 15 Dan Ada Berkelimpahan Berlebihan Roti Pada Kedua Peristiwa Tersebut Dan Pada Hari Kemudian Pada Waktu Mereka Menaiki Perahu Kenapa Mereka Tidak Punya Roti Bekal Roti Mereka Di Ayat Ini Dikatakan Mereka Lupa Banyak Kali Kalau Kita Tidak Mempunyai Apa Yang Kita Perlukan Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Tuhan Karena Dia Menyediakan Segala Keperluan Kita Apa Yang Kita Butuhkan Tetapi Kita Lupa Untuk Membawanya Di Israel Kalau Anda Tidur Terlambat Saya Berbicara Mengenai Keterlambatan Bangsa Israel Berjalan Di Padanggurun Empat Puluh Tahun Kalau Anda Berlambatan Terlalu Lama Anda Tidak Akan Mendapat Makanan Seperti Mengambil Mana Di Luar Makanan Ada Di Tanah Tetapi Pada Waktu Matahari Sudah Mulai Keluar Dan Dia Akan Meleleh Saya Berbicara Mengenai Kita Punya Kehidupan Kerohanian Allah Akan Memberikan Apa Yang Engkau Perlukan Tetapi Kalau Kita Tidak Mempunyainya Itu Mungkin Karena Kita Lupa Untuk Mengambilnya Ayat Keenam Yesus Berkata Kepada Mereka Berjaga Jagalah Dan Waspadalah Terhadap Orang Farisi Dan Saduki Ragi Orang Farisi Dan Saduki Maka Mereka Berpikir Dan Seorang Berkata Itu Dikatakannya Karena Kita Tidak Membawa Roti Apa Yang Mereka Pikirkan Mereka Pikirkan Mengenai Makanan Jadi Waktu Yesus Berbicara Mengenai Pembicaraan Mengenai Kerohanian Mereka Tetap Berpikir Mengenai Makanan Saya Berbicara Kepada Penghutbah Penghutbah Disini Sekarang Saya Tidak Berbicara Kepada Hanya Pembicara Yang Telah Berbicara Disini Atau Yang Ada Disini Jika Anda Berbicara Sebelum Makan Siang Yakinkan Anda Bahwa Anda Katakan Semua Yang Penting Sebelum Anda Berhenti Berbicara Karena Anda Tidak Akan Menolong Orang Mengingat Apa Yang Anda Katakan Sesudah Itu Apakah Anda Mengerti Jadi Yesus Berkata Ayat Kedelapan Dan Ketika Yesus Mengetahui Dia Berkata Mengapa Kamu Hai Orang Yang Kurang Percaya Mengapa Kamu Memperbincangkan Soal Tidak Ada Roti Belum Juga Kamu Mengerti Tidak Kamu Ingat Lagi Akan Lima Roti Dan Lima Ribu Orang Dan Berapa Bekal Roti Kamu Kumpulkan Kemudian Ataupun Akan Tujuh Roti Dan Empat Ribu Orang Dan Berapa Bakul Kamu Kumpulkan Kemudian Bagaimana Mungkin Kamu Tidak Mengerti Bahwa Bukan Roti Yang Kum Maksudkan Itu Aku Berkata Kepadamu Waspadalah Terhadap Ragi Orang Farisi Dan Saduki Pikirkan Mengenai Ayat Ayat Ini Saya Akan Berbicara Mengenai Diri Saya Sendiri Sementara Anda Berpikir Saya Mempunyai Banyak Ingatan Yang Jahat Di Pikiran Saya Biarkan Saya Jelaskan Jika Saya Ada Di Dalam Pesawat Terbang Dan Orang Seseorang Yang Duduk Di Samping Saya Sedang Menonton Film Dan Saya Mata Saya Melirik Sedikit Beberapa Detik Walaupun Hanya Beberapa Detik Dan Tidak Ada Suara Yang Terdengar Itu Akan Terekam Di Dalam Ingatan Saya Berbulan Bulan Tetapi Jika Tuhan Membuat Keajaiban Bagi Saya Seperti Tuhan Membuat Itu Kepada Saya Bagi Saya Kemarin Pagi Adalah Keajaiban Yang Sangat Luar Biasa Sementara Saya Mempelajari Alkitab Saya Bagikan Itu Kepada Taj Tetapi Kalau Tidak Saya Bagikan Itu Kepada Saudara Taj Hari Ini Mungkin Saya Sudah Lupa Mengenai Berkat Itu Bagaimana Saya Bisa Lupa Keajaiban Tuhan Yang Terjadi Baru Kemarin Tetapi Tidak Lupa Apa Yang Saya Lihat Dari Media Yang Palsu Memori Atau Keingatan Kita Ini Sangat Parah Atau Sangat Miskin Tetapi Lihat Di Dalam Cerita Ini Apakah Tuhan Menginginkan Supaya Kita Selalu Mengingat Akan Keajaibannya Lihat Cerita Ini Apakah Tuhan Berharap Supaya Kita Selalu Mengingat Cerita Ini Mengatakan Ya Karena Yesus Mengatakan Tidakkah Kamu Ingat Dan Kemudian Dia Katakan Kepada Murid-muridnya Kamu Mempunyai Iman Yang Kecil Saya Mau Merekomendasi Sesuatu Kepada Anda Supaya Anda Mencatat Semua Jawaban Jawaban Tuhan Atas Doa-doa Anda Karena Ingatan Anda Lemah Dan Jahat Supaya Anda Mengingat Melalui Catatan Keajaiban Allah Kepada Anda Supaya Anda Tetap Memikirkan Itu Yesus berkata Kepada Orang-orang Asing Tersebut Anda Mempunyai Iman Yang Besar Tetapi Pada Waktu Dia Berbicara Kepada Murid-muridnya Dia Katakan Kepada Mereka Kamu Mempunyai Iman Yang Kecil Pada Waktu Yesus Memilih 12 Muridnya Kenapa Yesus Tidak Memilih Perwira Itu Dan Perempuan Kanaan Itu Dengar Baik-baik Tanggung jawab Kita Kepada Tuhan Tidak Bergantung Kepada Besarnya Iman Anda Itu Bergantung Kepada Kesempatan Yang Anda Punya Kesempatan Anda Untuk Mengetahui Atau Mengenal Kebenaran Tugas Tuhan Adalah Untuk Menyebarkan Kebenaran Itu Murid-muridnya Mempunyai Atau Mengetahui Banyak Kebenaran Tetapi Imannya Lemah Tetapi Kedua Orang Asing Tersebut Mempunyai Iman Yang Tinggi Tetapi Pengetahuannya Kurang Jadi Siapa Yang Mempunyai Tanggung jawab Disini Anda Tidak Bisa Mengabaikan Tanggung jawab Itu Kalau Anda Terus Kemudian Murta Banyak Orang Yang Meninggalkan Agama Mereka Supaya Mereka Tidak Diganggu Lagi Dan Di dalam Hari Penghakiman Mereka Akan Menyesal Kenapa Tuhan Memilih Orang Yang Mempunyai Iman Yang Lemah Karena Dengan Bekerjalan Dengan Bekerjalan Kita Membangun Iman Dengan Memberikan Kita Pekerjaan Maka Dia Membangun Iman Kita Dan Waktu Saya Sudah Hampir Habis Saya Ingin Menjelaskan Kepada Anda Apa Itu Iman Dan Kemudian Membahas Kembali Ide Ini Ada Empat Ayat Yang Mengatakan Bahwa Orang Benar Akan Hidup Dengan Iman Dan Ada Tiga Ayat Yang Mengatakan Bahwa Manusia Tidak Hidup Dengan Roti Saja Tetapi Dengan Firman Tuhan Dan Ada Dua Jalan Untuk Hidup Apakah Ini Dua Cara Yang Berbeda Atau Hanya Satu Atau Sama Ide Yang Saya Ingin Tunjukkan Kepada Anda Bahwa Iman Adalah Hidup Menurut Setiap Firman Allah Apabila Anda Mengerti Iman Arti Iman Itu Akan Menyelamatkan Anda Dari Segala Tipuan Setan Likes You To Have A Do You Know Eclectic Likes You To Have A Religion Where You Just Choose Some Things And Leave Other Things Alone Okay Karena Iman Is it Faith Will Say Satan Would Like You To Have Religion Where You Accept Some Things God Says And Not Other Things Setan Mau Supaya Anda Memilih Dalam Agama Anda Memilih Yang Anda Sukai Dan Tinggalkan Apa Yang Anda Tidak Sukai Tetapi Itu Bukan Iman Karena Iman Adalah Hidup Di Dalam Semua Perintah Perintah Allah Sekarang Kita Mengulangi Semuanya Orang-orang Membicarakan Bagaimana Kuatnya Setan Itu Tidak Perdulillah Tidak Ada Gunanya Kalau Saya Seorang Muslim Lalu Ikatkan Tangan Saya Di Belakang Dan Kemudian Ikat Kedua Kaki Saya Dan Kemudian Gulungkan Tali Di Sekitar Tubuh Saya Saya Mungkin Seorang Yang Kuat Tetapi Saya Sebenarnya Lemah Saya Ingin Melukiskan Sesuatu Mengenai Setan Saya Tidak Berkata Bahwa Dia Tidak Sukses Tetapi Dia Sangat Terbatas Dia Hanya Terbatas Pada Bisa Berdusta Dan Membuat Orang Percaya Yang Sebenarnya Tidak Apakah Dia dapat Memaksa Anda Untuk Berbuat Dosa Biarlah Biarlah Anda Lapar Atau Kehilangan Pekerjaan Atau Kehilangan Istri Atau Dikeluarkan Dari Negara Anda Atau Menderita Kematian Yang Sengsara Itu Adalah Hal-hal Yang Kecil Dibandingkan Dengan Dosa Seorang Kristen Sejati Adalah Seorang Yang Lebih Baik Mati Daripada Berdosa Apa Bagaimana Dengan Kebangunan Rohani Adalah Suatu Hal Yang Indah Kita Mau Reformasi Itu Selalu Tetap Berjalan Kita Tidak Mau Perasaan Itu Tetap Sama Karena Itu Akan Membuat Kita Letih Jadi Jangan Kuatir Kalau Perasaan Anda Itu Menjadi Turun Tetapi Tetap Pegang Teguh Itu Reformasi Bagaimana Dengan Iman Apabila Anda Menemukan Seorang Yang Lebih Banyak Imannya Di Luar Sana Apakah Berarti Dia Sedang Berada Di Gereja Yang Benar Di Sana Tidak Di Alkitab Orang Yang Mempunyai Iman Yang Lebih Besar Seringkali Ditemukan Di Luar Gereja Apabila Allah Menggunakan Anda Untuk Bekerja Sesuatu Yang Besar Bagi Dia Apakah Itu Berarti Anda Mempunyai Iman Yang Besar Tidak Seharusnya Mungkin Anda Hanya Mempunyai Iman Seorang Anak Kecil Seorang Bayi Mungkin Anda Mempunyai Cukup Iman Untuk Berjalan Di Atas Air Tetapi Anda Mungkin Gampang Terpengaruh Oleh Angin Yang Bertiup Anda Mungkin Percaya Akan Kuasa Kristus Tetapi Lupa Akan Itu Pada Waktu Anda Lapar Itu Tandanya Iman Yang Kecil Tidak Konsisten Bagaimana Kita Bisa Mempunyai Iman Yang Teguh Untuk Bersungguh Sungguh Dan Menyadari Bahwa Kita Tidak Layak Untuk Mendoakan Seseorang Untuk Memberkati Seseorang Untuk Hidup Sesuai Dengan Kehendak Allah Untuk Selalu Tetap Teguh Walaupun Di Tengah Tengah Kesulitan Disitulah Kita Iman Kita Bertumbuh Apabila Kita Lakukan Itu Kita Punya Reformasi Akan Tetap Bertumbuh Dan Kita Tidak Akan Datang Ke Camp Meeting Yang Lain Dan Seakan Akan Kita Sudah Kehilangan Berkat Yang Lalu Amin Mari Kita Bertulut Dan Berdoa Allah Bapak kami Dalam Surga Kami Sangat Lemah Kami Mudah Lupa Akan Segala Pemberian Terima Kasih Untuk Memberi Pekerjaan Kepada Kami Selamatkan Kami Sama Seperti Engkau Selamatkan Petrus Dari Air Kami Meminta Pemberian Mu Ini Di Dalam Nama Yesus Amin Pemberian